Pemirsa kisah inspiratif datang dari penjual bunga warga Kapung Kebon Hui, Desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. Berkat keturkenannya, belajar secara otoridak, kini ya sukses untuk membedayakan tanaman anggrek impor asal Taiwan. Ia pun mampu menjual sekitar 4.000 tanaman anggrek berbagai jenis dengan penghasilan ratusan juta rupiah per bulannya. Beragam jenis anggrek, diantaranya anggrek gulan, anggrek dendrodium, anggrek onsidium, anggrek katelia, dan anggrek vanda, menjadi anggrek unggulan di antara puluhan jenis anggrek yang berhasil dibelidayakan dan dikembangkan wawan setiawan, warga Kampung Kebon Hui, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Usaha budaya anggrek ini digeluti wawan mulai dari nol, sejak 25 tahun lalu, setelah terdesak kebutuhan ekonomi. Wawan yang sebelumnya berprofesi sebagai penjual tanaman hias, banting setir dengan mempelajari budaya anggrek secara otodidak. Berbekal satu boks bibit anggrek dari Taiwan yang terdiri dari dua jenis warna, wawan kini berhasil mengembangkannya menjadi puluhan warna tanaman anggrek di lahan seluas 670 meter persegi, di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Awalnya saya penasaran kenapa penasaran, karena setiap penanam mati terus. Akhirnya saya jadi penasaran, dari situlah saya ingin menggali. Akhirnya saya menemui beberapa orang yang ahli di bidangnya. Walaupun itu dengan proses panjang, sampai sekarang barulah tahu cara teknik-tekniknya. Ternyata anggrek itu beda sama tanaman lain. Di sini pengunjung selain bisa memilah tanaman anggrek yang diinginkan, juga bisa sambil bersuah foto, serta mendapatkan edukasi tata cara pemeliharaan tanaman anggrek. Masya Allah senang sekali ketika melihat bunga ini, jadi semangat selama seminggu ya, ini aktivitas melihat bunga ya, refreshing, lihat warna-warni. Pemasaran anggrek wawan kini telah menyebar ke berbagai pelosok Jawa Barat dan Jabodetabek dengan harga jual di kisaran Rp55.000 hingga Rp250.000 persatuannya. Dalam sebulan, wawan pun mampu menjual sekitar 4.000 tanaman anggrek dengan omset ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Iwon Wahyu, Ainews, melaporkan.